Intro Dalam apel di zona 1 yang dipusatkan di wahana wisata Grand Watudodol ini, bertindak sebagai pembina opacara, yaitu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno. Acara yang digelar secara offline dan online ini juga serentak di lima zona, yaitu di Banyuwangi, Rogociampi, Gambiran, Glenmore, dan Muncar. Dan total yang mengikuti kegiatan ini di lima zona mencapai 3.500-an peserta. Intro Dalam sambutannya secara daring, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, Dr. Santo mengapresiasi kegiatan apel dikemas yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pihaknya akan selalu mendukung sepenuhnya kegiatan positif seperti ini. Peserta acara yang bertema Ayuk Gotong Royong Membangun Pendidikan, ikut sekolah atau menyekolahkan ini, mayoritas adalah pekerja dari berbagai sektor pekerjaan, termasuk beberapa peserta dikemas yang membuka stand pameran dan makanan di lokasi acara. Jadi hari ini kita mengadakan apel siaga pendidikan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 ya. Tujuannya yang pertama kita ingin ikut menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Yang temanya adalah Bapak Min Pemulihan Bergerak untuk Mereka Belajar. Tidak hanya sekolah formal, tidak hanya pendidikan formal, pendidikan masyarakat pun, teman-teman PKBM, LKP, dan TBM pun juga ikut menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, kegiatan ini kami niatkan untuk mengkonsolidasikan, sekaligus untuk kembali mempererat hubungan antara pengelola dengan warga belajar, sekaligus untuk melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan ruang apa yang bisa kita lakukan untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, tujuannya tentu kita adalah CR. Kita ingin mempublish bahwa di luar pendidikan formal, di Banyuwangi ada sistem pelayanan pendidikan di luar sekolah. Ada pusat kegiatan belajar masyarakat, ada LKP, ada juga TBM. Sehingga kita harapkan dari kegiatan ini, nanti masyarakat Banyuwangi usia berapapun yang belum punya ijazah setara SMA atau di bawahnya, kita harapkan tertarik untuk sekolah lagi, untuk kembali menempuh pendidikan, bisa dikejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket B. Bagi yang sudah menempuh pendidikan sampai SMA ke atas, dengan kegiatan ini kita berharap agar mereka mau merayu, mau memberikan arahan dan juga rayuan agar saudara-saudaranya... Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi akan terus mendorong masyarakat untuk merdeka belajar. Usia dan pekerjaan tidak menjadi halangan untuk menyelesaikan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!